Kasus berikut ya Saudara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menyebut aset kripto tersangka kasus investasi bodong binomo Indra Kens telah dibekukan. Jumlahnya mencapai 38 miliar rupiah dan tersebar hingga ke luar negeri. PPATK menyebut aset kripto itu diketahui memakai nama orang lain. Penelusuran aset Indra dalam kasus binomo ini masih terus dilakukan karena aliran dananya hingga ke luar negeri sehingga dipastikan jumlahnya akan terus bertambah. Selain itu PPATK juga membenarkan bahwa Indra sempat memindahkan asetnya ke rekening lain sebelum polisi menyitanya. Iya sampai ke luar negeri ya. Sudah kita bukukan juga. Yang aset kriptonya sudah kita bukukan juga. Ada berapa ya? Kemarin tersebut. Ada 38 M. 38 M. Iya. Aset kriptonya. Aset kriptonya saja ya? Iya, iya. Dan akan? Menggunakan nama orang lain. Menggunakan nama orang lain. Menggunakan nomini. Dan akan bertambah terus. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan Fakaric sebagai tersangka. Polisi mengungkap awalnya Indra Kens membayar 500 ribu rupiah kepada Fakaric untuk mendapat ilmu trading. Keduanya juga memiliki hubungan bisnis di perusahaan digital society kreatif. Penyidik temukan aliran dana 1,9 miliar rupiah dari Indra ke Fakaric terkait aplikasi Binomo. Tempat disampaikan, tahun 2019, IKA meminta F untuk mengajarkan trading dan membayar uang privat kelas online sebesar 500 ribu rupiah. Kemudian Saudara F dan IKA memiliki hubungan bisnis di PT. Disotif Citra Digital, di mana IKA sebagai direkturnya. Kemudian Saudara F menerima aliran dana dari rekening IKA sebesar 1,9 miliar juta rupiah. Saudara F sudah dilakukan penahanan.